Sebagai negara yang mempunyai sejarah kemerdekaan yang panjang, membuat bangsa Indonesia selalu menghargai setiap perjuangan yang telah diberikan oleh para parawan. Berbagai tradisi dan gerakan nasional juga dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap para pejuang. Salah satu peristiwa penting yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa 19 Desember yang ditetapkan sebagai Hari Biala Negara. Tepatnya, 73 tahun yang lalu atau 19 Desember 1948, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting. Ibu kota RI Yogyakarta dikuasai Belanda melalui penyerbuan lapangan terbang Maguwo. Dalam situasi genting ini diadakan sidang kabinet di Gedung Agung Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan nama Agresi Militer Buah Belanda yang disertai dengan penangkapan Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, Perdana Menteri Mr. Sultan Sahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Serangan mendadak Belanda ke Maguwo mengejutkan para pemimpin Indonesia dan memperparah sakit Sudirman sejak keluar dari Rumah Sakit Pantirapi setelah operasi paru-paru. Panglima Besar Jendera Sudirman kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengumumkan Perintah Siasat Nomor 1 tahun 1948, yaitu strategi gerilya yang dilakukan anggota TNI jika Belanda menyerang. Perintah ini diumumkan melalui Radio Republik Indonesia. Setelah itu, Sudirman kemudian berangkat ke Gedung Agung dari rumahnya di Jalan Bintaran, Yogyakarta. Jendera Sudirman akan langsung menemui Presiden Soekarno untuk penegasan mengambil alih kepemimpinan TNI dan memegang komando Perang Gerilya jika Belanda menyerang. Jendera Sudirman juga meminta Presiden Soekarno dan pejabat lainnya meninggalkan Yogyakarta agar tidak ditangkap Belanda. Lantaran Soekarno menolak pergi, Sudirman memutuskan untuk bergerilya. Pada konteks ini, Sudirman paham selaku pimpinan militer tidak boleh ditangkap musuh agar menjadi salah satu pemegang komando negara. Belanda akhirnya menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Sahrir, dan beberapa anggota kabinet lainnya. Tapi sebelumnya, Soekarno Hatta sudah membuat surat kuasa yang menunjuk Menteri Kemakmuran Stafruddin Prawiran Negara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Soekarno Hatta juga membuat surat serupa untuk Duta Besar Indonesia di India, Sudarsono, agar mendirikan Pemerintahan Pengasingan di New Delhi jika Pemerintahan Darurat tidak terbentuk di Sumatera. Di lain pihak, TNI melanjutkan perjuangan dengan senjata sesuai perintah siasat nomor satu. Para pejuang membuat kantong-kantong gerilya serta melancarkan serangan dan sabotase terhadap Belanda. Dalam menghadapi Belanda, Jenderal Sudirman berangkat memimpin perang gerilya walaupun dengan separuh-paruh-paruh selama delapan bulan dengan ditandu dan keluar masuk hutan. Kegigihan Sampang Lima Besar terdokumentasikan secara megah pada Monumen Perjuangan mempertahankan NKRI, Museum Monumen Bakti TNI, Pesejarah TNI. Bila Negara menggambarkan keberhasilan bangsa Indonesia dalam melewati masa-masa sulit di tengah tumbuh kembangnya bangsa yang baru merdeka. Meskipun sudah menyatakan kemerdekaannya, bangsa Indonesia masih diuji dalam mempertahankan kemerdekaan dari kolonialisme dan imperialisme Belanda yang ingin kembali menjajah. Terbukti bahwa eksistensi NKRI masih ada dan berdaulat. Salam sejarah! Kenali sejarahmu, cintai bangsamu.